Ada kabar atau program baru untuk teman-teman nelayan nanti, terutama di Merak Bang yang banyak nelayan kan, di Mabak, di Merak, di Lebak Gede. Walaupun sudah digusur oleh industri. Ya, digusur tapi namanya nelayan mereka ada duluan Bang, daripada industri itu ada. Artinya ini, karena saya konser tentang nelayan juga ini Bang, peliputan kita ini, artinya selaku pengurus hak impunan nelayan seluruh Indonesia, Bang Agus. Artinya persoalan teman-teman kita di pangkalan nelayan ini sejauh ini sudah terkapirkah sesuai dengan harapan daripada teman-teman nelayan. Saya melihat teman-teman dari Partai Keadilan Sejahtera, PKS ini, yang sudah duduk ataupun di kepengurusan ini, sepertinya sangat sensitif dan membangkitkan dari sektor UMKM. Ketika Bang Kang Sanuji menjadi eksekutif juga, menjadi konsen tentang UMKM. Apakah dengan pola ini juga akan dilakukan oleh sosok Bang Agus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya, Pak Belangkon, dari Studio 1 Lugas TV, Cilegon, Banten. Sahabat Lugas TV, kali ini, sore ini, Lugas TV akan melakukan podcast dalam program Tidak. Semputar informasi dunia politik, tentunya dari narasumber muda, salah satu partai. Dan tentunya dia juga calang legislatif di pemilihan yang akan dapat. Supaya tidak penasaran, langsung saja kita mulai atrak ini. Dan tentunya atrak ini dipandu langsung oleh host senior kita, sekaligus CEO Lugas TV. Ini adalah dia, Bang Badia Sinaga. Oke, terima kasih, Pak Belangkon. Benar, Sahabat Lugas TV? Di studio kita, outdoor ini, lagi hujan nih. Gerimis mengundang. Sudah lama di kota Tilegon ini, tidak digunir hujan. Tapi beberapa hari ini, sudah ada beberapa titik wilayah yang hujan ya. Tapi kalau di studio kita, baru hari ini nih. Ya, Sahabat Lugas TV ya. Oke, podcast program kita yaitu SIDAK seputar informasi dunia politik. Tentunya tadi sudah disebutkan, narasumber kita ini bakal calon legislatif DPRD dari Partai Cedera Sejahtera ya. Tentunya DPRD Kota Tilegon. DAPIL 4, siapa beliau? Insinyur Muhammad Agus Mahyudin. Wah, luar biasa. Terima kasih. Akademisi kita ini ya. Oke, tema yang kita bawa lebih dekat dengan Bang Agus Mahyudin, calon legislatif DPRD Cedera Sejahtera 2024. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah, kabar baik. Hari ini bisa berkesempatan hadir di studio Lugas TV ya. Ketemu Bang Wadiah dengan Pak Blanko nih, disini dengan tim juga ya. Oke, Bang, karena waktu berjalan nih Bang ya, sambil kita santai nih Bang. Gaya gremis nih Bang. Adem. Adem ya. Silahkan menyapa sahabat Lugas TV. Ya, teman-teman semua nih. Ya kan, Lugas TV dimanapun berada, selamat sore. Untuk milenialnya, pasti lagi pada siap-siap. Persiapan untuk Saturday Night ya, atau malam minggu ya. Weekend ya. Tapi hujan lah, mudah-mudahan hujannya berkah bagi semuanya yang ada di sini. Ya, suasana menjadi adem. Terutama dalam tahun politik ini ya, yang akan segera mulai nih masa kampanye. Luar biasa, luar biasa. Sahabat Lugas TV luar biasa, karena beliau adalah kategori milenial ya, usia muda. Yang disapa milenial nih. Iya, iya. Luar biasa. Oke. Bang, boleh nih, tolong dipaparkan alasan yang melatar belakangi maju di konsentrasi politik di 2024. Ya, sebenarnya mungkin kalau masyarakat sudah familiar lah dengan saya. Apalagi ini bukan yang pertama kali. Oh, iya. Saya dicalonkan kembali dari Partai Keadilan Sejahtera, Dapil 4, Kecamatan Pulau Merak, Grogol gitu. Jadi ini yang kedua kali saya kembali dicalonkan, Bang, untuk maju dalam Pilek tahun 2024 besok, Bang. Oke, artinya yang melatar belakangi apa nih? Sedikit aja bocorannya. Kalau dulu tahun 2019 mungkin saya berpikir dulu pernah menjadi karyawan, karyawan di salah satu perusahaan luar negeri ya, Bang. Cuman saya rasa juga kalau kita terlalu lama berkarir, kita untuk bersosialisasi bermasyarakatnya menjadi kurang. Jadi waktu itu awalnya coba-coba. Coba-coba. Coba-coba, ya kan? Coba maju, coba gelombang, dan akhirnya sekarang di tahun berikutnya dicoba lagi. Oke. Kira-kira seperti itu, Bang. Mungkin 2019 berbeda slogannya. Kalau di sini saya lihat slogannya Bang Agus itu, bekerja sepenuh hati. Bisa disampaikan nih makna daripada slogan tersebut ya? Ya, jadi slogannya itu, bekerja dengan sepenuh hati artinya kita harus all out dalam segala hal. Baik dalam bekerja, berpolitik. Jangan setengah-setengah. Ya, artinya kalau setengah-setengah itu pelin-pelin, jangan, apalagi di dunia politik gitu. Suam-suam suku. Iya. Itu enggak bagus, ya kan? Jadi kita tetap saat ini berada di Partai Keadilan Sejahtera untuk bantu memenangkan atau memperbanyak kursi pada filek 2024 besok. Oke, kalau tidak salah saat ini nomor urut empat ya? Lima. Oh, nomor urut lima. Oke, nomor urut lima. Oke. Ah, Bang, tadi kan kata Bang bekerja dengan sepenuh hatinya full ya? Full, jangan setengah-setengah. Lalu apa visi-visi Bang Agus ingin maju menjadi wakil rakyat? Kalau saya pribadi sebenarnya, sebentar Bang, aku tengok dulu takut salah ini visinya ya. Jadi lebih kepada kita menumbuhkan kepada para milenial untuk bisa ikut berpolitik santun gitu. Artinya selama ini kita lihat para milenial ini acuh terhadap politik, Bang. Mau pilkada, mau pilpres, apalagi pilek gitu kan. Pada hari penjoblosan itu mereka kadang enggak ada, Bang. Coba ditengok di TPS, Bang. Yang ada itu pasti emak-emak, Bang. Sama bapak-bapak. Nah, kita pengen tuh. Artinya apa para milenial ini aware gitu. Ikut asli politik gitu. Karena kenapa pada tahun sekarang ini gen Z atau gen milenial ini sangat mendominasi jumlahnya, hampir 60%. Jadi kalau misalkan Apatis mereka acuh saja, sangat disayangkan Bang. Kayaknya kurang maksimal gitu kan. Jadi harapannya saya ingin membuat milenial juga ingin bisa lah sedikit berpolitik. Telak nanti pengganti para senior, juga kan para pemuda gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, artinya menarik kaum milenial untuk jangan alergi. Ataupun kepada politik. Oke, abang sudah menyinggung soal milenial. Terkait strategi dari Bang Agus nih, tentunya dari PKS umumnya ya. Untuk memenangkan di Dapil 4, Ketamatan Gronggol dan Ketamatan Pulumrak. Seperti apa nih? Adakah mengincar tadi yang suara milenial itu Bang? Atau gen Z itu? Ya, itu jelas ya. Kenapa? Karena memang milenial itu persentasinya cukup tinggi Bang. Di atas 50% ya kan. Jadi memang harus diberikan banyak informasi atau sharing-sharing dengan mereka. Sharing gitu kan, kumpul atau ngopi bareng dengan para milenial gitu kan. Mereka kadang minta arahan, masukan, terutama soal pekerjaan gitu kan. Atau juga soal perpolitikan. Kasarnya dia bilang kan, besok kita pilih presiden yang mana ini Kang? Yang bagus yang mana ini kan? Kadang mereka minta info seperti itu gitu. Untuk di PKS sendiri kita sudah siapkan sayapnya namanya itu PKS muda Bang. PKS muda? PKS muda itu khusus milenial, kita wadahin, kita bentuk nanti di dalam wadah. Mungkin kata muda ini ada kepanjangan atau hanya muda aja gitu? Milenial? Muda aja. Oh muda aja? Milenial. Di bawah mungkin umur 40 tahun kita kategorikan masih masuk. PKS muda. Oke. Bang Agus, kalau kita melihat ya, kita mendapat informasi, Bang Agus itu kabarnya waktu pilkada di 2019 ya, itu menjadi ketua relawan milenial ya. Bukan ketua, saya lebih kepada pembina. Oh pembina, oke. Jadi informasi kita. Karena saya juga ada di relawan tuanya. Oh gitu, oke. Tepatnya menjadi pembina relawan milenial. Iya. Oke, apa kiat sukses ketua pembina atau tim relawan dari pil empat yang telah mengantarkan Pak Heldi dan Pak Sanuji sukses di wali kota dan wakil wali kota? Iya. Jadi kalau kita cerita pilkada kemarin, memang kita lebih banyak habiskan waktu untuk berjun dan turun langsung menyapa masyarakat. Pak Heldi, Pak Sanuji itu saat kampanye, ada namanya program subling. Subling? Subuh keliling. Oh. Yang biasanya anak muda itu emang sulit bangun-bangun jam-jam subuh seperti itu, Bang. Tapi kita coba, ya kan, jalankan program itu. Dan akhirnya menurut aku itu worth it ya. Jadi tiap hari kita dari kampung satu ke kampung lain, kita sapa gitu, ibu-ibunya, anak mudanya, bapak-bapaknya di pagi hari sebelum beraktifitas. Itu sangat efisien sekali dan perlu mungkin itu dilanjutkan gitu kan. Yang penting fisik kita selalu fit, selalu sehat agar bisa terus berjalan turun menyapa masyarakat. Dengan adanya subling, subuh keliling, salah satunya itu yang mengangkat artinya suara daripada, kalau nggak salah, nomor Pak Heldi sama Sanuji waktu itu nomor 4. Betul, nomor 4. Iya, perolehan suara di Kecamatan Pelumrak dan Gerogol cukup senipikan ya, atau cukup besar gitu, Pak? Yang paling besar adalah Kecamatan Gerogol. Wow, luar biasa. Tempat saya sekarang di DPC Gerogol. Oke, iya, iya, iya. Jadi menjadi istilahnya tanggung jawab yang cukup berat. Oke, kan lebih berat daripada merebut. Merebut, kan? Ini tantangan, Bang, buat kita. Oke, oke. Silahkan, kita minum dulu, Bang. Nah, Bang, kita... Siap. Oke, Bang, tentunya sahabat Lugas TV ingin tahu nih, Bang Agus itu, tadi kita sebelum podcast menceritakan pengalaman kerja. Mungkin pertanyaan saya ini, Bang, sesuai dengan tema kita, kan, lebih dekat dengan sosok Bang Agus ini, kan? Bisa diceritakan sedikit nih, background Bang Agus, mungkin pekerjaan atau organisasi atau pendidikan. Iya. Saya memang dari lahir di Merak, SD di Merak, SMP di SMP Pulau Merak, SMP 3 sekarang, SMA di SMA 1 Celgon, di Kapling sana. Kuliah lanjut di Politeknik Universitas Indonesia, terus kembali meneruskan di Universitas Jayabaya. Saya pertama kali kerja di perusahaan Australia, di PT Mekonel The World Indonesia, cukup lama, hampir 10 tahun. Posisi terakhir? Posisi terakhir, kebetulan dipercaya dengan Bule sebagai plan manager, Bang. Oh, gitu, gitu. Jadi aku diangkat plan manager umur 27 tahun. Siapa yang kenal masyarakat Celgon, ya? PT Santa P Mekonel, ya? Iya. Zaman itu, ya? Jadi aku sering disebut Agus Mekonel, malam. Oh, Agus Mekonel. Kalau teman-teman di proyek kira-kira seperti itu, Bang. Oke, kalau di organisasi, Bang? Organisasi, kalau kemarin saya ikut aktif dalam Dewan Pertukangan Nasional, jadi ada namanya Mitra Kementerian PUPR itu, Dewan Pertukangan Nasional, khusus membantu para petukang untuk dapat sertifikasi, Bang. Itu kebetulan saya diminta jadi ketuanya di kota Celgon dengan beberapa teman yang lain. Yang kedua, saya juga di organisasi Himpunan Nelayan seluruh Indonesia, HNSI Kota Celgon sebagai wakil ketua. Ketuanya Kang Itang, Tatang Termiji untuk saat sekarang. Ketua HNSI, ya? Ya, yang lagi munas di Bali, nih. Ya, benar. Sampai besok mungkin beliau ada di Bali, ya. Mudah-mudahan ada kabar atau program baru untuk teman-teman Nelayan nanti. Terutama di Merak, Bang, yang banyak Nelayan, kan? Di Mabak, di Merak, di Lebak Gede. Walaupun sudah digusur oleh industri? Ya, digusur tapi namanya Nelayan, mereka ada duluan, Bang, daripada industri itu. Ada, tinggal kita buat regulasinya yang baik. Baik. Sehingga mereka bukan dihilangkan. Oke. Tapi lebih kepada ditempatkan. Kalau ada tempat baru, tempatnya di mana? Itu dipilihkan oleh pemerintah, lah. Sebagai nanti regulatornya, menjembatani, supaya mereka tetap eksis. Oke. Jangan sampai itu hilang, Bang. Kan ada, dulu bilang kan, Nenek Moyang kita seorang pelaut, Bang. Kalau misalnya nggak ada Nelayan, nanti hilang, Bang, kata-kata itu, Bang. Artinya, dicari tempat yang baru, Bang Agus melihat dari pihak pemerintah, merespon, atau seperti apa? Kalau ada tempat yang berpotensi, kita informasikan kepada pemerintah, atau misalkan kalau ada bagian dari sesi industri juga yang tidak dimanfaatkan, atau belum dimanfaatkan, kita bisa minta. Artinya tetap pemerintah nanti menjembatani antara pihak industri swasta dengan Nelayan masing-masing pangkalan. Oke. Jangan dihilangkan, lah. Artinya, ini, karena saya konsumsi tentang Nelayan juga, ini, Bang. Perliputan kita, ini. Artinya, selaku pengurus impunan Nelayan seluruh Indonesia, Bang Agus, Artinya, persoalan teman-teman kita di pangkalan Nelayan ini, sejauh ini, sudah terkapirkah sesuai dengan harapan daripada teman-teman Nelayan? Nah, sedikit banyak, sudah ada beberapa yang dilakukan, gitu. Seperti contohnya, saat ini diwajibkan pemilik perahu kecil, ataupun boot, speed boot, memiliki namanya kartu pas, gitu ya, yang diterbitkan oleh KSOP Banten. Kami coba, tahun-tahun kemarin, bekerjasama dengan Dinas Pertanian, dalam hal ini bidang KKP-nya, Kelautan, mendata semua Nelayan, dan mendaftarkan kepada KSOP, supaya bisa diterbitkan pas boot itu. Kira-kira seperti itu, Bang. Oke, luar biasa. Tinggal nunggu aja kapan jadinya, harus di-follow up lagi. Artinya, pengurus cuma mendorong, ya. Mendorong kepada, oke. Luar biasa. Sebagai calon anggota DPRD Celegon, yang kedua ini, bagaimana tanggapan Bang Agus terkait pembangunan di kota Celegon, yang di mana beberapa minggu lalu mengadakan capaian program sosialisasi pembangunan? Pandangan daripada sosok penusaha, eh, melenial, dan juga yang sudah mau maju pencalonan. Ya, karena saya memang dari tim Heldi Sanuji, bagian yang ikut memenangkan Heldi Sanuji pada pilkada kemarin. Jadi, kita juga memberikan, memberikan istilahnya masukan kepada beliau di awal pemerintahannya, bahwasannya banyak hal-hal yang arjen, yang belum dilakukan pemerintah sebelumnya, dan harus dilakukan oleh pemerintahan Heldi Sanuji. Salah satunya adalah palang pintu, kereta api, PJUTS, dan satu lagi itu istilahnya, jangan sampai ada blank spot area untuk kota Celegon, ya. Yang notabene adalah kota industri, gitu kan. Alhamdulillah, saya lihat di kelurahan tempat saya lahir, di Mekarsari, yang tadinya selama saya hidup dari lahir sampai sebesar ini, palang pintu sudah ada, Bang. Artinya, selama saya hidup di Merak, berapa kali melihat kejadian, ya kan, tertabrak, segala macam. Akhirnya, korban jiwa. Korban jiwa, sekarang bisa berkurang sangat signifikan, berkat adanya palang pintu. Yang kedua, masalah PJUTS. PJUTS itu sangat berguna bagi teman-teman, bagi penduduk yang berada di dataran tinggi. Kenapa? Di Merak itu banyak kampung-kampung yang ada di atas sana. Perbukitan, ya. Seperti ada Cipale, ada Ciporong, Tembulun, Gunung Batur I, Gunung Batur II, gitu kan. Yang notabene, banyak aktivitas penduduk, walaupun di malam hari, gitu. Nggak cuma di siang, ya. Mereka pulang kerja dari proyek, kan. Biasanya maghrib di jalan itu sudah gelap, gitu. Jadi, PJUTS itu sangat membantu supaya hal-hal buruk, trafik, gitu, kecelakaan di jalan itu tidak terjadi lah. Kalau jalannya terang, kan nggak ada penjamretan, istilahnya atau, apa, namanya kecelakaan di atas gunung sana, gitu. Alhamdulillah programnya saya lihat berjalan, telah dilakukan, Bang. Bukan hanya di kecamatan Pulau Merak dan Gerogol, tapi seluruh kecamatan, 8 kecamatan di kota Celgon, 43 kelurahan sudah berjalan, Bang. Oke, luar biasa. Informasi dari teman-teman seperti itu. Oke, luar biasa. Pernah Pak Wali Kota kita, Pak LD Agustian, bahwa kota Celgon zero alcohol. Bang lahir di, asli di Merak. Tentunya Merak ini merupakan pelabuhan penyebrangan terbesar dan tersibuk di Asia. Betul, Bang. Namun di wilayah pelabuhan Merak ini sekitarnya peridara meras cukup tinggi. Apa tanggapannya, Bang Agust, nih, Bang? Ini kalau saya mau cerita, mungkin harus mengupas histori dulu dari kecil, ya. Karena memang saya hidup di Merak, ya kan, dekat pelabuhan. Teman-temannya juga banyak di Merak, gitu. Intinya di Merak itu hidup cukup keras, Bang. Cukup keras, cukup... Makanya adaannya minuman keras, karena hidup keras. Betul. Kurang lebih seperti itu, gitu. Cuma mungkin saja perlu ada batasan, nanti regulasi yang mengatur, gitu kan. Tidak boleh dijual terlalu terbuka, eceran di warung-warung itu harus di... Harusnya dibentuk regulasi nanti? Betul. Atau kalau mau misalkan minum, beralkohol, bisa ke hotel-hotel yang sudah ditunjuk, gitu, dan punya izin lah, lisensi, ya kan. Jadi ada wadah dan tempatnya. Kalau mungkin dihilangkan, kayaknya sangat sulit. Karena beberapa bagian mereka, mungkin juga ada yang hobi. Kalau hobi, bingung. Saya berani menyebut gini, karena teman-teman saya banyak juga yang hobi, gitu. Mudah-mudahan nanti, pemerintahan ke depan ini, ataupun saat ini, dibentuklah suatu regulasi, apa regulasi ya, Bang? Ya, regulasi untuk mengatur peredarannya. Untuk minimal, sebenarnya peredar sudah ada, tapi diperkuatlah. Diperkuat, ya Bang. Jangan eceran-eceran gitu lah. Oke, saat ini tim menyediakan, mana, coba tim ya. Saya akan tunjukkan empat foto ke Bang Agus. Dan saya meminta tanggapan Bang Agus terkait foto yang saya mau berikan kepada Bang Agus. Oke, ya. Kepada tim, coba. Oke, silahkan. Iya, iya. Saya sangat akrab dengan beliau. Kebetulan juga sering jalan, yaitu Pak Ustadz Sanuji Penta Marta, yaitu Wakil Wali Kota Celgon yang sekarang, Bang. Wow. Ada cerita-cerita nih. Sedikit-sedikit, Pak. Pengalaman-pengalaman, Bang. Beliau cukup sabar. Beliau orang yang sangat sabar, yang sangat baik. Baik itu sebagai teman, ataupun sebagai mentor. Jadi banyak pelajaran, ilmu-ilmu yang aku dapat. Dari beliau, selama kita berjalan, dari masa kampanye, sampai masa pemerintahan berjalan sekarang. Beliau lebih menekankan kata sabar kepada tim. Kita sabar, 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 dan kita serahkan semuanya kepada Allah. Politisi senior. Iya. 20 tahun anggota legislatif. Betul, Bang. Dan saat ini, hampir 4 tahun menjadi eksekutif. Dia eksekutif di Kota Celgon. Oh, luar biasa. Yang berikutnya. Nah, kalau itu juga Bapak Anies Baswedan itu, mungkin calon presiden ya, yang insya Allah, sudah didaftarkan ke KPU kemarin. Dan di? Partai pengusung salah satu? Salah satu partai pengusungnya. Kita juga, Partai Keadilan Sejahtera. Untuk bisa mencalonkan Bang Anies dan Cak Imin sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia selanjutnya. Oh, luar biasa. Oke. Yang berikutnya, tim. Wah, itu juga beliau sangat kenal ya. Beliau wakil ketua DPRD Kota Celgon. Saya biasa manggil THJ Uyun. Oh, THJ Uyun. Karena memang ada kedekatan emosional dengan beliau, ya kan. yang sekarang juga beliau luar biasa lah dalam di DPRD Kota Celgon. Jadi beliau sangat lantang. Jabatan di partai PKS DPD, PKS Bu Uyun seperti? Apa jabatannya? Kalau Bu Uyun lebih kepada MPD. MPD. Oke, luar biasa. Apa jelas ya? Yang berikutnya? Nah, ini juga sahabat saya 2019 bertarung bersama? Iya, bertarung bersama. Artinya, bertarung bersama itu bukan kita beradu, bukan diadu gitu, Hajam dengan Agus Mahyudin. Enggak, tapi lebih kepada kita dipacu untuk mengumpulkan suara. Suara sebanyak-banyaknya, semua caleg agar bisa mendapatkan satu kursi di Dapil. Dapil 3 pada saat itu. Pulau Merak Grogol gitu. Jadi, artinya tidak bertarung satu sama lain, tapi lebih kepada bertarung untuk memperoleh sebanyak-banyaknya suara. Suara, termasuk untuk tahun 2024 ini. Insya Allah. Oke, luar biasa. Kang Haji Amrullah ya. Iya, Kang Haji Amrullah. Kalau nggak salah, dua periode? Sudah dua periode. Sekarang mau yang ketiga insya Allah. Oke, terima kasih Bang Agus. mungkin yang terakhir. Silahkan sampaikan komitmen jika terpilih nanti. Serta pesan kepada publik luas agar jangan termakan money politik. Ya. Kalau sebenarnya regulasinya jelas. Baik itu peraturan di konstitusi maupun dalam agama ya Bang ya. Jadi dalam konstitusi juga sudah jelas siapa yang memberikan politik uang dan menerima keduanya kena pidana Bang. Jadi jangan dianggap remeh-temeh masalah money politik ini. Memang kaitannya lebih kepada kita untuk membuka mindset bahwasannya perpolitikan itu tidak semurah itu. Ya kan? Tidak sebatas nilai nominal itu. yang nilainya mungkin hanya 100-200 ribu 50 tahun. Eh 55 tahun. Tapi 5 tahun ke depan mereka akan menanggung semua hasil kebijakannya. Jadi saya cuma mau ingatkan seperti itu dan dalam hadisnya juga tidak boleh mungkin ya dalam hal suap-menyuap atau menyogok gitu Bang. Jadi lebih kepada kenapa sasaran saya milenial mungkin milenial masih bisa Bang untuk dibuka open mindsetnya itu daripada yang sudah senior-senior mungkin kayaknya lebih berat gitu kan. Jadi kita sasarnya yang milenial-milenial aja nih Bang. Oke artinya untuk titik ketemuan kalau kita lihat pantau kita kan sebagai media nih. Ada beberapa calon mengadakan turnamen olahraga segala macam. Dari sisi Bang Agus untuk titik temulah untuk mengubah mindset tempat pertemuan lah buat kaum milenial ini. Kayak-kira selama ini apa yang dilakukan Bang? Ya. Kalau saya lebih kepada ke coffee shop. Coffee shop. Ya. Selain memang biayanya juga irit Bang di coffee shop. Kita juga bisa lebih berdiskusi lebih kena. Karena kalau kita lihat beberapa coffee shop yang dicelgonkan kebetulan punya temen aku terutama yang di simpang. Harga diskon bisa? Bisa. Oke. Tinggal sebut saya nanti dapat diskon di sana. Yang di simpang itu yang baru ada kan namanya chill out coffee shop itu punya Bang Gerel boleh main di sana. Oke. Silahkan jadi ngopi di sana. Itu rata-rata semua milenial Bang. Ya. Makanya ya kita ngobrol di sana tidak merasa tua gitu. Ya. Merasa muda terus. Oke. Sebelum ditutup nanti closing statement. Saya melihat teman-teman dari Partai Keadilan Sejahtera PKS ini yang sudah duduk ataupun di kepengurusan ini sepertinya sangat sensitif dan membangkitkan dari sektor UMKM. Ya. Ya UMKM. Ketika Bang Kang Sanuji menjadi eksekutif juga menjadi konsen tentang UMKM. Ya. Apakah dengan pola ini juga akan dilakukan oleh sosok Bang Agus? Ya. Jadi sebenarnya dasarnya adalah Celgon itu kota industri. Kota industri sejak tahun 75 sampai sekarang. Cuman berubah industri suasana itu lambat tahun berubah. Terutama sekarang modern. Ya. Tadinya padat karya sekarang menjadi padat modal. Artinya itulah kekurangannya. Ya. Kita hidup di kota industri ketika menghadapi modernisasi mesin-mesin segala macam kita harus menerima dampaknya. Dampaknya pengangguran akan sulit terserap secara maksimal ke dalam dunia industri itu otomatis. Itu otomatis. Otomatis. Jadi kita lebih mencarikan solusi. Solusi. Solusi yang terbaik di kota industri karena disini padat modal putaran uangnya besar salah satunya adalah UMKM. menjadi pengusaha muda jadi uangnya nyarinya disini buangnya jangan di Jakarta jangan di Karawaci tapi buangnya tetap di Celgon bisa di tempat-tempat tenan-tenan UMKM nanti disitu kita tinggal buatkan di tiap kecamatan atau kelurahan yang udah ada percontohan di Mekarsari persis di sebelah kelurahan itu galeri kebetulan juga kita dulu yang monitoring itu awal-awal disana jadi mungkin akan jadi percontohan membuat 42 kelurahan lainnya supaya memiliki galeri UMKM di tiap kelurahan masing-masing kira-kira seperti itu kreatif ekonomi kreatif oke luar biasa bang silahkan di podcast kita mungkin closing statement saya lebih kepada politik tidak selamanya buruk ya kan terutama untuk bagi kaum milenial gitu jadi jangan menjadi orang apatis apalagi terhadap politik kenapa karena yang menentukan nasib kalian nanti 5-10 tahun ke depan adalah kebijakan politik di hari ini jadi kalau kalian masih tetap tidak aware terhadap politik ya tunggu nanti dan rasakan hasilnya setelah 10-20 tahun ke depan gitu jadi saya mengibau teman-teman anak-anak muda ayo cari banyak calon paslon yang bagus-bagus juga ya kan untuk pilek ini terutama untuk presiden nanti ya kan pilih yang pro rakyat yang benar-benar akan membangkitkan perubahan perubahan jadi ekonomiknya ini udah lesu udah sebelum corona ditambah corona tambah lesu harus ada yang bisa membangkitkan kembali perekonomian oke luar biasa politik selamanya buruk betul oke artinya mungkin saat ini setengah buruk atau buruk ini kan betul oke terima kasih nanti akan ditutup inti sari dari pak Blankon ya demikian podcast kami yaitu program sidak seputar informasi dunia politik tentunya Lugas TV yaitu narasumber kita yaitu dari calon legislatif DPRD Kota Celegon Dapil 4 Ketamatan Pulau Merak Brogol yaitu dari Partai PKS ya Partai Kedera Sejahtera beliau saat ini nomor urut 5 oke ya oke luar biasa terima kasih bang Agus selamat salam kepada pak Blankon ya terima kasih bang Badia sinaga sahabat Lugas TV dimanapun anda berada sudah kita dengar dan simak sama-sama perbincangan dengan narasumber kita di sore ini semoga semua menjadi manfaat dan inspirasi untuk kita tentunya disini pak Blankon menangkap beberapa benang merah bekerja sepenuh hati menjadi slogan luar biasa karena 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 kalau hanya bekerja kerbau dan robot pun bisa bekerja dahulu pernah sukses saat menjadi tim relawan Pak Heldi dan Pak Sanuji Pentamarta dan beliau juga aktif di HSNI memperjuangkan nelayan dan yang terakhir Insinyur M. Agus Mahyudin calut dari PKS politisi muda membangun membangunlah tapi jangan pernah menghapus nelayan karena nenek moyang kita adalah seorang pelaut sampai jumpa di session terima kasih